Intro Saat kesabaran dan keikhlasan sedang diuji, selalu ingat pada Tuhan dan pasrahkan diri dalam berdoa, maka hati pun akan lebih tenang. Hidup penuh kesederhanaan bukanlah hal mudah, dibutuhkan keikhlasan, ketekunan, serta kesabaran. Meski marah, harus tetap sabar. Meski berat, harus tetap kuat. Meski lelah, harus tetap semangat. Semua pasti ada jalan keluarnya. Miliki jiwa yang ikhlas untuk dapat memaafkan yang tak termaafkan. Hati yang tulus untuk dapat mencintai yang tak bisa dicintai. Berangkat pada sebuah keikhlasan, percaya pada Tuhan ketika itu sudah menjadi takdir, apa yang sudah pergi akan kembali. tak perlu menghindar dari kesulitan, tetapi hadapi dengan hati lapang dan ikhlas, karena itu akan membuatmu menjadi semakin kuat. Rintangan apapun yang menghadang, tetaplah bersabar dan ikhlas. Hadapi dengan penuh tanggung jawab. Pertolongan Tuhan pasti datang. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada di sampingmu, yang sabar mendengarkan keluh kesahmu, dan bersedia menemanimu menjalani hidup. Saat kesabaran dan keikhlasan sedang diuji, selalu ingat pada Tuhan, dan pasrahkan diri dalam berdoa, maka hati pun akan lebih tenang. Hidup penuh kesederhanaan bukanlah hal mudah. Dibutuhkan keikhlasan, ketekunan, serta kesabaran. Meski marah, harus tetap sabar. Meski berat, harus tetap kuat. Meski lelah, harus tetap semangat. Semua pasti ada jalan keluarnya. Miliki jiwa yang ikhlas untuk dapat memaafkan yang tak termaafkan. Hati yang tulus untuk dapat mencintai yang tak bisa dicintai. Berangkat pada sebuah keikhlasan, percaya pada Tuhan ketika itu sudah menjadi takdir, apa yang sudah pergi akan kembali. Tak perlu menghindar dari kesulitan, tetapi hadapi dengan hati lapang dan ikhlas, karena itu akan membuatmu menjadi semakin kuat. Rintangan apapun yang menghadang, tetaplah bersabar dan ikhlas. Hadapi dengan penuh tanggung jawab. Pertolongan Tuhan pasti datang. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada di sampingmu, yang sabar mendengarkan keluh kesahmu, dan bersedia menemanimu menjalani hidupmu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.